Saya merasa bahwa isinya semuanya wibu Ngobat anjir Aku tadinya takut gak punya temen ya Karena aku tuh tipe yang sekolah pulang, sekolah pulang Sebenernya aku kira gak di plasma Kalau dari cerita kakak aku itu plasma tuh Mipa 5 itu kelas kutukan katanya Pada bangor, cina terus kayak sirkel-sirkelan gitu Kaget karena aku lagi-lagi sekolah sama Odiet Aku sempet kayak, iya kenapa sih aku tipe sih sekolah sama dia lagi Aku tuh udah bosen, aku tipe dari kelas 1 SD Bingung soalnya emang gak ada temen yang lain juga Paling sepahreja karena dia temen SMP Takut gak punya temen soalnya aku lulusan dari SMP yang berbeda dari yang lain Gak ada temen aku sama sekali yang masuk kesini Apalagi aku paling susah, kayak menyesuaikan diri sama lingkungan yang baru tuh Biasa aja sih, soalnya mau di kelas manapun menurut aku sama aja Asalnya cuman kena beberapa orang doang, tapi itu tuh asalnya dari Sepanda juga Alcansa sama Ira aja, tapi ternyata disini juga banyak yang dari Sepanda itu Takut aku gak punya temen, sebenernya aku juga dari SMP udah mikir gitu Takut gak punya temen di SMA tuh karena beda banget gitu ya SMP sama SMA Aku kira gue ghost 6 itu adalah sekali ghost kelas, aku kira IPA 6 Ada deh satu temen aku, aku kira bakal sekelas Ternyata aku kelas IPA 5 Ah anjir kata aku teh, bayangin satu-satunya cowok introvert Wibu, aku gak ada yang kenal anjir Ada satu orang yang se-SMP sama aku, si Alma Mungkin si Alma, kan kalian tau si Alma pendiam gimana anjir Lebih dingin dia daripada kulkas Aku disitu jadi orangnya tertutup Kurang banyak interaksi, lambat tahun kayak ada yang manggil gitu Kayak diajakin ke geng-geng gitu Kayak aku teh masih polos, aku teh gak tau apa-apa Disitu teh berteman sama si Ajar, aku diajakin ke geng-geng gitu teh Awalnya gak tau ya, karena tidak bisa diprediksi kita masuk kelas berapa Tapi, senang sih karena orang-orangnya pada humble juga Aku makan, aku teh gak punya temennya SMA Jadi bener-bener gak tau, gak tau kan Gak tau, gak tau orang-orangnya Jadi aku menerima aja, jadi kayak gak tau siapa-siapa gitu Jadi kayak, oh bener-bener baru gitu Biasa aja sih Awalnya aku tuh takut gak punya temen Cuman gara-gara waktu awal ketemu Pas Palesma di rumah Sinaila kan Nah disitu aku ketemu si Resna Dia duluan yang ini, yang ngobrol ke aku Pokoknya gitu lah, jadi Alhamdulillah gitu Aku tuh punya temen gitu si Resna Wah, kamu kan diceritain? Terdegan ya, karena kayak Pas waktu SMP tuh kan aku tidak bergaul dengan baik Dengan temen kelas aku Dan aku takut di SMA tuh terulang Terdegan banget Kayak aku bisa gaya berbaur sama mereka Aku teh kan, asalnya kan ngeliat dulu ya Siliusnya teh, siapa aja gitu yang di kelas teh Ternyata ada yang aku kenal Anak-anak sepanda Oh, aku masih bisa nyatu nih gitu Sama temen-temen kelas aku yang baru Cuman aku juga sama gitu Aku juga ngerasain kayak, ih takut takut gak punya temen Kayak, ih bisa gak ya aku bersosialisasi sama mereka Aku bakal bisa nyambung atau enggak sih? Jadi awalnya aku tuh ngeliat dari Liz kan Kita dimasukin ke grup, aku ngeliat yang aku kenal tuh Cuma Rizik sama Resna Aku ngeliat nih, ada yang namanya Ira Fauza Temennya, temen aku, lo paham gak sih? Semua kayak gitu Kayaknya langsung sama gue di chat Waktu tuh gara-gara kita tuh lagi diskusi Ngomongin PJ mata pelajaran Ira, Ira temennya deh, ya sama gue digituin kan Terus kata dia, iya aku PJ, PJ Inggris sama kamu ya Kata, iya boleh, kata si Ira Jadi itu awal mulai aku punya temen di kelas Dan meskipun awalnya takut Gak berekspek banyak sih ya Soalnya gue dulu, you know lah kan Kelas 10 gue gimana Yaudah, biasa aja Ngobat anjir Oke kelas 10 gue sama sekali kayak yang namanya Gak suka ngerjain tugas Sampai gue dipanggil, eh ditelponin sama Bupio Gue selalu ada di kata yang classroom-classroom itu Ya itu tuh pasti ada gue Gak ekspek sih ya Karena aku ekspeknya ke kelas lain Karena plasma itu tengah-tengah Antara 1 sampai 8 Jadi I just let it flow Rasanya aku tuh kan Aku emang anak pindahan ya Terus aku juga emang kayak Ngeriset gitu loh Kayak kelas Waktu tuh kan kelas 11 Jadi kayak kelas 11, IPA 1 kayak gimana, IPA 2 kayak gimana Ngeliat juga nih plasma Terus aku pikir Kayak, ih gak asik deh kelas dia Aku ngeliat semua orang di IPA 5 tuh banyaknya dari Spanda Jadi aku kayak yang Oh ini mah aku kenal nih Jadi aku merasa Kayak aku bisa kayaknya Berada di kelas ini Dan satu orang pertama yang aku kenal itu Pak Hira selain yang dari Spanda ya Awalnya aku pikir kayak Bakal biasa aja gitu Kayak kelas pada umumnya Awalnya PLS Aku gak kenal sipe siapa Tapi pertama kali aku masuk kelas Aku ngechat ke Kansa Aku ngechat gini Hai kamu Kansa bukan Emang gak kenal sama anak siapa-siapa Cuman kenal sama Ray Soalnya seguh-guh Disitu Kansa ngajak duduk Pertama duduk sama Dijah Dan si Dijah kayak Kayak diem-diem saja gitu ya Kasih sulun gitu ya Jujur gak expect bahwa Ditempatin di IPA 5 Terus juga aku olahnya Kayak gimana ya Mungkin aku dari SMP Islam kan Jadi kayak takut gitu loh Kayak ketemu orang yang baru gitu Tapi so far so good Aku pertama kali ditempatin di PLSMA Aku tuh sebenernya mah sempet Sempet malu Di kelas ini sama sekali gak ada yang kenal gitu Makanya aku tuh Pertama-pertama tadi dari kelas 10 Sampai kelas 11 semester awal Aku tuh sedikit pendiam gitu Sebenernya mah enggak guys Aku tuh enggak pendiam Saya senang sekali ya guys Kira-kira aku gak bakal masuk Pembicaraan akunya Ternyata masuk Takut gak punya temen Aku kayak gak pede gitu sekolah SMA tuh Tapi Kesini-kesini Nyaman-nyaman banget gitu Karena temen-temennya pada baik Alhamdulillah aku punya temen AIS audit Sama Resna Aku tuh kayak Uh anak-anak plasma makanya tuh pada cue Kata aku tuh pada ambis training Udah tau aku tuh agak bodoh Nggak bodoh sih ya Tapi aku tuh pemales training Eh Ternyata aku ketemu 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 Rizik Partner pertama aku ya Sebagai PJPAI dulu tuh ya Dulu itu saya melihat Apa itu SMA gitu maksudnya Melihat plasma itu baik Mungkin bagi Sebagian temen-temen yang ada disana waktu itu Karena saya kan emang gak aktif ya Kelas 10 itu pernah dibangunin gara-gara gak aktif banget gitu Seneng sih Soalnya kan waktu pas pertama masuk nih Disambut gitu kayak Pokoknya seru lah Deg-degan banget Soalnya emang gak ada yang dari sekolah lama kan Tapi Teguh-gur sama Naya Awalnya kan aku Pas masuk nih Terus deh Ya tau Terus pas masuk Dahlah gitu ya Jalanin way gitu ya Kayak biasa-biasa aja Saya feelingnya Ih ini kelas banyak orang Banyak orang-orang Wibu Anjir kayak Ya kan denger dulu Ternyata yang Yang Wibu di kelas ini Hanya Alma ya Aku kan awalnya gak tau ya Ipah 5 tuh kayak gimana Orang-orangnya Terus waktu pertama kali ketemu Sama anak-anak Ipah 5 tuh Kesan pertama Aku tuh Seneng gitu Kayak Orang-orangnya Terus seru gitu Nah terus Waktu awalnya-awalnya tuh Aku tuh kayak ngerasa Seneng gitu ya Bersyukur ada Apa sih masuk ke kelas ini Karena Kalau yang aku lihat Dibanding kelas-kelas lain tuh Kelas ini tuh seru